Sebagai bentuk penyatuan budaya Madura yang bermartabat, pemerintah Kabupaten Sumedep Madura dibawa ke pemimpinan Ahmad Fauzi Wong Sojudo menggelar event spektakuler yakni Madura Naik Faganza 2024 di lapangan Gor Ayani Jalan Panglekur selama 10 hari ke depan. Pembukaan event Madura Naik Faganza 2024 berlangsung meriah di lapangan Gor Ayani Jalan Panglekur, Desa Pabian, Kabupaten Sumedep Madura Jawa Timur, Kamis 5 September 2024 malam. Kegiatan tersebut selain dimeriakan oleh 4 grup musik tungtung juga diikuti oleh 13 Kabupaten Tapal Kuda, 27 kejamatan, 27 organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN, semua perbankan instansi vertikal, rumah sakit swasta, dan puluhan perusahaan sejawa timur. Diketahui Madura Naik Faganza 2024 tersebut mengangkat tema Inovasi Unggul Martabat Terjaga Masa Depan Bersama sebagai bentuk penyatuan budaya Madura yang bermartabat. Ahmad Fauzi Wongso juga menyampaikan bahwa event yang akan berjalan selama 10 hari ke depan itu akan dimeriahkan sejumlah hiburan asal Madura. Seluruh para tamu undangan dari seluruh Kabupaten di Pulau Madura dan Kabupaten yang berasal dan kebahagiaan terima kasih. Tadi bersama-sama untuk beriakan Madura Pakatwa. Bapak Ibu, undangan seluruh masyarakat setelah yang saya cintai yang berbahagia. Yang pertama, syukur berangga subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan di iman sehat dan wajah umur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Sunak, mengucapkan berbahagia sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Acara pada malam hari ini dibuka pertama kali. Salah satunya kegiatannya adalah Madura Pakatwa 2024 yang sudah berjalan hampir 4 tahun utamanya. Tapi jangan lupa, malam minggu kita akan membuka kembali Madura Kanker Mesifah yang akan menghadirkan seluruh kesenian yang akan ditampilkan oleh seluruh Kabupaten di Pulau Madura dan seluruh Kabupaten di Tampal Puda seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas di Pulau Madura. Dan malam Seninnya kita akan menampilkan batik, mesifah batik yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Bapak Ibu sekalian yang surmati, kita selama pemerintah ingin menyampaikan beberapa yang pertama kami berterima kasih kepada semua pihak kudusnya, rekan-rekan yang hari ini bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan Madura Fakansa yang dilaksanakan pada malam hari ini yang suruh stand seluruh UMKM yang memang menjadi target kita seluruh kegiatan ini dalam waktu kurang lebih seminggu harus dihadiri oleh UMKM yang tujuannya adalah agar UMKM kita itu bisa berdaya saing. Dan terima kasih juga kepada pelaku sendiri Keputusnya teman-teman pemilih grup yang hari ini memperiakan ajaran Madura Fakansa untuk mereka yang bersama-sama kita untuk mengikuti masyarakat yang hadir di Stadion Ayani malam ini. Begitu juga saya ingin terima kasih kepada semua pihak sponsor yang sepanjang hari bersama-sama menguntikkan support agar acara malam hari ini bisa berhasil dengan baik. Selain itu juga dalam acara kali ini terdapat ratusan usaha mikro kecil menengah yang juga akan meramaikan kegiatan yang termasuk dalam kalender event sumenap ini.